Ya, hallo para contropers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Beryl Sujaya, CEO dari Sukoskuitas. Pada hari ini kita akan ada IGLA spesial bersama bintang tamu kita, yaitu Mike Leo, khusus untuk membahas kaitannya mengenai Halloween Strategi. Dan sebagai informasi, pada hari ini kita dari Sukoskuitas juga baru aja ada event di perusahaan Indonesia menyelenggarakan Halloween Strategi untuk meyakinkan investor bahwa Halloween Strategi ini merupakan suatu strategi terbaik ketika kita berinvestasi saham, terutama ketika kita melakukan buy and hold dan juga kalaupun trading pun itu juga relatif aman. Karena mengapa? Karena biasanya antara bulan Oktober sampai Q1 tahun depan kondisinya relatif uptrend. Sehingga itu saja ini sangat menguntungkan buat para trader. Tapi sebelum saya undang bro Mike Leo di tempat ini, saya akan sampaikan update sedikit mengenai market hari ini. Yang pertama adalah kaitannya mengenai YSK. YSK hari ini kita lihat mengalami kenaikan 0,89% atau 67,296 poin di angka 7626,951 dengan turnover di kisah area 10,550 triliun rupiah. Pada hari ini, Foren mengalami net buy di angka 339,77 miliar rupiah. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa beberapa movers yang bisa kita perhatikan adalah saham yang mengalami net foreign pay adalah BCA di angka 99 miliar, Astra di angka 85,2 miliar, TPIA, grupnya PP di angka 76,5 miliar, BBNI di angka 61 miliar, dan BMRI di angka 55,3 miliar. Di sini kita melihat banking mulai ada flow lagi dari asing setelah waktu IJ lah bang cerita, saya sampaikan ada area support kuat YSK di 7440. Dan di situ mantul dan yang bergerak cukup signifikan adalah banking dari area supportnya. Bagi yang menyimak IJ lah sebelumnya bersama saya dengan cerita. Sedangkan net foreign sale ada diaman di angka 83,3 miliar rupiah, antam di area 75 miliar, BBNI di angka 54,7 miliar, walaupun BBNI ini saya catat, saya sempat sebutkan area support 4,800 dan di situ mantul ketika area 4,800. INKP net foreign sale di angka 24,1 miliar, dan brand net foreign sale di angka 21,9 miliar. Dan jika kita cek secara lebih panjang, memang dalam waktu satu bulan terakhir IJSK mengalami net foreign sale akibat stimulus di China, sehingga banyak investor asing yang lari ke China. Karena adanya stimulus ini dan adanya aktivitas trading profit dari pasar Indonesia. Dimana satu bulan terakhir IJSK mengalami net foreign sale di angka 1,32 triliun rupiah. Sedangkan kita bisa melihat selama 3 bulan terakhir IJSK masih mengalami net foreign buy di angka 34,94 triliun rupiah. Ini menandakan bahwa asing masih cukup meminati pasar Indonesia yang ditunjukkan dengan rupiah yang terus menguat. Saat ini di kisaran area 15,500 setelah sebelumnya di angka 16,500 dan government youth bond 10 tahun yang sempat mencapai area 7,1 persen. Sekarang di kisaran area 6,5 persen. Dan lalu bagaimana nih kaitan mengenai Halloween strategi terhadap berbagai sentimen yang ada di pasar. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Bro Michael Yoh. Jangan lupa Bro Michael Yoh untuk langsung request untuk join. Biar saya gampang untuk request join-nya. Silahkan Bro Michael Yoh. Oke. Halloween Strategi 2024. Bersama dengan seorang trader yang cukup berpengalaman yang 3 tahun lalu pertama kali muncul di social media bersama dengan Soko Sekuritas. Yaitu adalah Michael Yoh. Halo Bro, apa kabar? Halo Pak Mernat. Baik, baik banget. Wow, it's very long time ya. Akhirnya bisa satu frame lagi sama Pak Mernat. Iya dong. Karena bulan ini khusus Halloween Bro Michael. Biasanya nggak pernah keluar. Tapi kenapa aku keluar saat Halloween? Karena saya memiliki conviction, keyakinan Halloween ini bisa memberikan banyak cuan buat para cuan troopers. Aamiin. Kita jangan lupa untuk masuk lagi ke pasar. Seperti itu. Nah, Bro Michael nih. Sebelum kita masuk ke saham ataupun sektoral. Saya lihat Bro Michael saya juga banyak membahas mengenai makroekonomi. Jadi saya juga mau menanya-nanya mengenai makroekonomi dari Bro Michael. Nah, the Fed nih. Di bulan September lalu, secara mengejutkan, dia menurunkan suku bunga di angka 50 basis point. Sedangkan konsensus 25 basis point. Sehingga itu mengibatkan pasar bereaksi indeks kita, pulis, dan berbagai indeks lainnya. Sebelum ada stimulus China yang membuat aktifitas taking profit di Indonesia. Nah, menurut pandangan Bro Michael yoh, bagaimana proyeksi kedepannya mengenai suku bunga Amerika? Dan bagaimana dampaknya ke pasar secara global dan secara khusus Indonesia? Silahkan. Oke, yang pasti saat ini, core inflation yang terjadi di US itu memang trendnya itu semakin menurun. Meskipun ada beberapa data yang mendukung untuk tidak melanjutkan pemangkasan suku bunga. Tapi kalau kita, data-data yang saya maksud, contohnya seperti PMI. Kemudian NFT yang kemarin sempat naik, yang ini sempat ada kekhawatiran kalau The Fed tidak melanjutkan penurunan suku bunga. Itu yang pertama. Tapi data-data yang ada itu, dalam memutuskan pemangkasan suku bunga, The Fed itu memasukkan show manufacture. Itu bukan cuma NFT, bukan cuma PMI. Yang utamanya yang pasti, inflation. Nah, CPI di Amerika, itu saat ini trendnya sekitar 2 persen lebih, kalau tidak salah ya. Betul. Ya, 2,2 koma something. Sementara jika kita bandingkan dengan suku bunga yang ada, itu gapnya sudah terlalu jauh. Jadi, for my view, di tahun ini, konsensus, beberapa konsensus mengatakan, bahkan dari Bloomberg mengatakan sekitar 75-80 persen masih akan ada pemangkasan suku bunga sekali lagi. Yaitu sebesar 0,25, tapi nggak 0,5. Kalau seandainya terjadi 0,5 gimana? Karena banyak DM yang masuk ke aku, Pak Lerman. Maksudnya tuh justru panik, kok ini mangkas suku bunga nih 0,5 persen, apakah ini artinya akan terjadi krisis? Nah, pertama harus digarisbawahi bahwa memang pemangkasan suku bunga itu most likely terjadi respon terhadap sesuatu yang kurang baik. Yaitu biasanya ekonomi melemah, kemudian diman menurun, inflasi turun. Yang artinya ekonomi perlu diboost. Nah, yang terjadi di Amerika, apakah ada kepanikan? Meskipun 0,5, jawabannya nggak. Karena buktinya setelah terjadi pemangkasan, indeks kita justru bulis. Setelah terjadi pemangkasan, indeks kita bergerak all time high, bahkan menyentuh 7.900. Nah, itu artinya teori bahwa pemangkasan suku bunga terjadi artinya market koreksi. Itu nggak bener. Nah, kemudian kenapa kita koreksi? Nah, ternyata kita koreksi ada satu kejadian unik nih. Bahwa pemerintah China, Xi Jinping, itu tiba-tiba mengeluarkan 3 stimulus sekaligus. Dan salah satu stimulus yang paling ditunggunya itu adalah pemangkasan suku bunga, kemudian pemberian insentif untuk sektor properti. Nah, itu yang ngebuat, saya setuju dengan Sukor. Saya setuju dengan Pak Bernard. Karena this month, I think this Halloween is not that spooky. Halloween kali ini justru menjadi sesuatu yang kita tunggu, sesuatu yang investor tunggu. Sesuatu yang seharusnya kita sebagai investor di pasar modal Indonesia akan sedikit tersenyum ya. Amin. Thank you ke Michael Young buat pencerahannya. Jadi kesimpulan dari ke Michael Young adalah seperti begini. Jadi melihat data Amerika ya, Bro, ya. Kita melihat CPI atau inflation-nya masih cukup rendah di angka 2%. PMI-nya terkontraksi di bawah 50%. Dan data-data ekonomi lainnya seperti non-farm payroll dan juga unemployment rate-nya masih tinggi. Ini mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat masih dipediksir akan menurunkan suku bunga satu kali lagi. Ya, ini sebesar 25 base point. Yang mana ketika suku bunga itu turun, pasti investor akan cenderung ke instrument yang lebih agresif. Seperti bond market ataupun pasar saham. Yang sempat kita lihat yang waktu itu IHSG sempat di kisaran area 7.000 naik secara beruntung hingga kisaran 7.900 sebelum akhirnya pullback ke kisaran area 7.440 karena adanya aktivitas di China sana. Tapi Bro Michael, yang perlu kita garisbawahi. Tadi Bro sempat menyebutkan mengenai 3 stimulus di China. Yang mengakibatkan IHSG sempat koreksi dari 7.900 dan sempat terkonsol atau area pullback di area 7.440. Tapi sekarang sudah tertahan di area 7.440. Nah, menurut Ko Michael, dampak dari stimulasi China dan cut rate di China sana masih panjang nggak ke Indonesia? Atau menurut Ko Michael, dampaknya sudah tidak sesignifikan itu. Sehingga para trader, para investor bisa mulai curi ambil posisi di kondisi market seperti ini. Silahkan. Oke, pertama, hampir selama satu bulan kebelakang, Pak Bernard, saya coba cari data berapa potensial inflow yang bakal masuk ke China. Jawabannya, saya nggak ketemu. Nah, jadi bagi saya ini masih jadi sebuah PR besar bagi saya. Seberapa besar para investor, terutama para aktif investor, karena ini pasti yang melakukan seperti ini, aktif investor. Yang ingin kebagian kue terhadap index di China. Karena perlu kita ketahui, HSI aja itu sudah terkoreksi 52% dari peak. Bayangkan kalau IHSG ke 3.500, itu pasti heboh banget. Itu Pak Berkat pasti pusing tiap hari ngangkat telpon. Gue juga pasti pusing tuh tiap hari ngejaubin orang, tiap hari buat, ngebuat riset atau ngebuat artikel, atau baca, eh baca riset atau ngebuat artikel. 7.000 ke 3.500, nah itu yang terjadi di China selama 3 tahun. Nah, kemudian, padahal kalau kita lihat, GDP di China is not that bad. Tapi memang brosnya nggak ada. Jadi, ini GDP. GDP China menurun sedikit, padahal GDP China itu masih di atas. Kebanyakan rata-rata Asian, Asian country. Nah, cuman, karena namanya stocks market, itu fluktuatifnya kaya gila-gilaan. Para spekulator bergerak tuh memang makin lama, makin cepat. Jadi, begitu China GDP-nya terkontraksi turun, stocks market-nya turunnya makin jauh. Nah, terciptalah gap yang paling besar. Di antara seluruh Asian country, gap yang paling besar antara GDP. Kenapa saya pakai GDP? Karena MSCI itu acuannya moslek di GDP dan PI. Nah, GDP di China dengan return index di China, itu yang gap-nya paling besar. Nah, sehingga jika terjadi kontraksi GDP. Jika terjadi stimulus untuk meningkatkan ekonomi di negara China, akan terjadi spice up besar-besaran gila-gilaan di index-nya. Namanya stocks market, dia bergerak duluan. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, PI saat ini, saya ambil contoh di Hang Seng. PI di Hang Seng itu kurang lebih 6 atau 7, saya lupa. Kenapa saya pakai PI? Karena ini kita berkaitan dengan kemampuan company menghasilkan laba. Jadi, seluruh company di Hang Seng dikumpulkan. PI-nya itu 6 sampai 7, dirata-ratakan. IHS G14 atau 15 forward PI. Jadi, kita itu dua kali lebih mahal dari China. Jadi, kemarin dari 7.900 ke Batem, waktu itu aku ada proyeksiin Batem 74-something. Itu udah kena ya. 74-50 atau 70-80, itu aku lupa. Pernah aku post di story. Itu udah kena. Kemudian, kita lihat 1-2 hari ke belakang. Terdapat angin segar. Di IHS G14. Angin segarnya datang dari poin nomor 3. Yang kita dicarain malam ini. Yaitu dari pemerintahan baru Prabowo dan Gibran. Dimana susunan kabinet hari ini semakin jelas. Dan aku cukup senang, Pak Bernard. Sebenarnya, war ikut terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu satu. Kalau Sri Mulyani nggak terpilih. Karena Sri Mulyani ini udah akrab banget dengan investor-investor. Sri Mulyani udah akrab banget dengan para pemangku jabatan kebijakan monitor yang ada di global. Nah, jadi begitu Sri Mulyani ikut terpilih, terpilih kembali. Saya melihat kebesaran hati Pak Prabowo. Karena Sri Mulyani kan dari awalnya itu termasuk seperti yang against terhadap Pak Prabowo. Nah, tapi ternyata ketika Pak Prabowo naik, Pak Prabowo masih merangkat beliau. Dan ini saya melihat kebesaran hati Pak Prabowo terhadap mungkin egonya atau apapun itu. Tapi kita lihat bahwa semenjak Sri Mulyani ini terpilih, kita lihat satu hari, dua hari ke belakang. Ini, wah, market tuh merespon cukup baik. Wah, luar biasa, bro Michael. Jadi intinya tadi kita bisa melihat bahwa outflow ke China ini emang cukup besar. Dari 79 ke 74. Tapi bro Michael sempat berikan produksi di kira-kira angka 74.50. Dan maksudnya terkonsol saat ini aromanya udah mulai positif lagi karena adanya istilahnya kementerian Pak Prabowo yang udah mulai kesepil nih. Salah satunya adalah Bu Sri Mulyani. Tetapi izin menambahkan juga, bro. Tadi hari ini baru ada event barang ekonomi kita, yaitu Bromai. Dan Bromai ini menyampaikan karena adanya stimulus yang diberikan kepada masyarakat China ataupun kepada industri keuangan di China sana, dampak yang positif apa? Ekonomi di China yang selama ini pertumbuhannya melambat, tercenderung terkontraksi, bisa kembali bertumbuh perekonomian di sana dibanding beberapa tahun terakhir. Dan perekonomian yang bertumbuh di China sana bisa menyebabkan apa? Demand yang tinggi terhadap energi. Komoditas dari Indonesia. Seperti kita tahu, kalau China itu merupakan salah satu importir batu barat terbesar dari Indonesia, selain India. Dan India, GDPR growth-nya juga lagi gila-gilaan. Dan apabila China dan India bener-bener bertumbuh perekonomianya, bukanya tidak mungkin Indonesia juga akan semakin bagus dari sisi trade balance. Dan juga saat ini trade balance-nya udah 53 bulan positif secara beruntun. Jadi tadi langsung, wah ini good banget buat Indonesia. Dan yang saya garis-garis lagi juga dari Bro Michael adalah kaitannya mengenai kabinat baru. Yang kuncinya adalah di Ibu Sri Mulyani. Yang mana jika terpilih ini menjadi angin segar buat Indonesia. Dan tadi Bro Ahmad Mikal juga menyampaikan, Jika Ibu Sri Mulyani ini naik jadi menko lagi dan ngurus perekonomian atau keuangan negara, bukan tidak mungkin Indonesia rating negaranya naik dari triple B ke triple B plus. Yang mana nanti government yield pun bisa turun dari kisaran area 6,6% ke kisaran 4%. Nah karena yieldnya turun, orang-orang cari ke yang lebih agresif yaitu pasar saham. Pasar saham kita bisa menarik banget, Bro Michael. Oh, sorry. Aku nanya nih. Polisi dari bro Mika udah 6,6% jadi 4, something. 4, something. Government yield pun 10 tahun jika rating Indonesia naik dari triple B ke triple B plus. Dan ini bisa terjadi jika Ibu Sri Mulyani itu tetap bertahan sebagai Menteri Keuangan. Oh, that's very aggressive. Kalau dari 6% ke 4%, I think inflow ke bonds market itu udah ratusan triliun pasti. Yes. Dan Bro Michael pun juga menyampaikan bahwa dia sangat confident rupiah bisa ke arah 14 ribu lagi. Jika komoditi boom terjadi, Indochina recovery, India recovery, komoditas kita second booming lagi, Ted Blitz kita positif, terus Bull Sri Mulyani bisa memimpin dengan baik, dan lain sebagainya, hingga ujung-ujungnya rating kita bisa naik. Nah rating kita naik, nanti akan akhirnya ke pasar saham juga seperti ini. Nah, kalau andangan Bro Michael nih, 20 Oktober nanti kementerian yang baru. Orang-orang kan hanya melihat Bursi Mulyani saja nih. Sebenarnya seberapa penting sih menteri-menteri yang lain di posisinya selain Bursi Mulyani di pasar saham kita? Apakah selain Bursi Mulyani nggak perlu kita lihat nih untuk saat ini, untuk kondisi pasar kita? Silahkan Bro Michael. Jujur, yang kemarin aku perhatikan adalah, ada nama Pak Erick Tohir yang nggak lagi menjabat sebagai menteri BUMN, tapi menteri investasi, which is itu very good. Karena Pak Erick Tohir yang kita tahu sering berurusan, dia adalah seorang dealmaker. Pak Erick Tohir itu seorang lobbyer menurut saya, seorang dealmaker yang terbiasa berhubungan dengan para investor besar. Bahkan Presiden FUFA itu terkenal akrab dengan Pak Erick Tohir. Kemudian para petinggi Inter Milan itu akrab dengan Pak Erick Tohir. Nah menurut saya, dengan terpilihnya Pak Erick Tohir sebagai menteri investasi, seandainya kemudian dikombinasi dengan menteri keuangan yang masih Sri Mulyani, that it will be very good. Nah terus sedikit membahas tentang Kabinet Prabowo itu seperti ini. Mungkin ya Pak Dernat ini agak sedikit sensitif nih. Di luar dari warawiri kisro politik satu tahun kebelakang, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini sedikit mirip dengan Donald Trump. Karena Donald Trump ini pro dengan pengusaha, begitu juga dengan Pak Prabowo. Pajak properti 16% bakal dipangkas. PPH badan 22% jadi 20%. Yang aku dengar rumornya, PPH perorangan yang mau naik itu, gue dengar batal. Tapi belum tahu. Kita bisa lihat 1, 2, 3 bulan ke depan. Tapi saya dengar batal. Dan jika ini terjadi, saya pernah ketemu dengan Pak Prabowo di dalam satu seminar besar. Beliau mengatakan seperti ini. Dia belajar dari filosofi Rusia. Bukan Rusia, sorry. Filosofi apa gitu. Pokoknya filosofi dari negara Eropa, dia katakan seperti ini. Jika ada setelur angsa bertelur emas, kita akan ambil angsanya. Kita nggak akan ambil telurnya, kita nggak akan potong angsanya. Kita akan rawat angsanya sampai besar. Angsanya ini dia katakan apa? Itu para pengusaha, para investor. Dan menurut saya, jika memang mindset ini dilakukan di kebijakan pemerintahan Pak Prabowo, maka banjir investasi akan datang ke IKSD. That's why memang perlu sering mau menteri, menteri keuangan yang memang bisa membalance itu. Karena, contoh, program yang paling viral, viral dari kebijakan Pak Prabowo itu adalah makensi yang gratis. Yang which is beberapa kali diubah nih namanya nih. which is itu pertanyakan anggarannya dari mana? Which is dengan ada Sri Mulyani, saya pikir itu bisa membalance hal tersebut. Dan itu yang cukup menarik bagi saya. Karena Pak Prabowo, selain membela pengusaha, dengan program makan siang gratis, jadi dua-duanya dapat nih, Bro Bernat. Pengusaha pajaknya dipotong, kemudian dengan makan siang gratis, kalau middle low ke bawah, itu pasti kita dapat purchasing demand dong. Kita dapat purchasing power dong. Nah, itu bisa mempush GDP. Jadi, kita bisa lihat ya, di saat negara luar itu worry terhadap inflation, kita justru deflasi. Empat atau lima bulan kebelakang, data kita itu deflasi. Artinya apa? Memang ada yang salah nih. Ada yang nggak bener nih, sama kita punya purchasing power. Pola belanja, masyarakat itu hilang. Tapi kita nggak bisa compare dengan Labubu ya. Labubu itu, except on people only. Tapi kita bicara compare dari Sabang sampai Merauke, ternyata deflasi. Penyumbang inflasi nomor satu di Indonesia apa? Kalau di Singapura itu teknologi, belanja teknologi. Kalau di China, setahu saya belanja property. Penyumbang inflation nomor satu. Di Indonesia, penyumbang inflation nomor satu, itu food and beverage, kemudian cigarette. Jadi food and beverage and cigarette, itu penyumbang inflasi nomor satu. Kalau Indonesia udah deflasi, artinya, makan aja orang susah. Betul. Untuk makan aja orang hemat. Kalau seandainya di China, deflasi atau inflasinya turun, itu biasa orang males belanja property. Karena GDP mereka, empat puluhan persen dari property. Kalau di Singapura terjadi deflasi, nah itu biasa orang males belanja teknologi. Tapi kalau Indonesia terjadi deflasi, orang tuh makan aja susah. Nah, itu yang ngebuat, menurut saya, sampai saya menurut gue, selama 3-4 bulan kebelakang. Nggak, mana-mana. Nah, tapi, dengan pemerintahan Pak Prabowo seperti ini, I think, Indonesia, consumer itu, you can check. Apalagi dengan, kita menurut saya, ini, bulan-bulan sekarang, akhir tahun ini, itu adalah bottom, atau, low base effect dari, demand, processing demand kita. Jadi, consumption processing demand kita itu, low base effect. Tahun depan, jika memang pemerintahan Pak Prabowo, berjalan, dan programnya itu sukses, kemudian dari, China Recovery juga, consumer itu, boleh diri. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi, intinya dari pemerintahan Pak Prabowo, itu bukan hanya, Busi Mulyani saja, dilihat, walaupun beliau itu, pemerintahan penting, ada kementerian lainnya, yang sebaiknya, dipegang oleh profesional juga, seperti contohnya Pak Ed Tohir, tapi yang paling penting, bukan hanya soal kabinetnya saja, tapi juga kebijakannya. Nah, tadi Bro menghalat kebijakan, mengenai makan siang gratis, dan susu gratis. Dan kami juga sepakat, Bro Michael, dari Ahmad Mikael juga, ekonomi kita, menyatakan, bahwa, jika makan siang gratis, minuman gratis, diberikan kepada masyarakat Indonesia, dampaknya apa? Kebutuhan pokok mereka, sudah terpenuh ini, kursus untuk anak-anak. Jadi, mereka bisa memiliki dana, untuk ada purchasing power, untuk membeli hal-hal yang lain. Dampaknya apa? Mereka bisa melakukan konsumsi, konsumsi naik, perusahaan-perusahaan, semakin bagus performansnya. Dan dampaknya ini juga, kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana, ditargetkan oleh Bapak Prabowo, dan juga Gibran, dikisar area, 7-8 persen, pertawanya. Dan semoga tercapai ya, Bro ya. Dan ini, juga tentu saja, jika GDP bertumbuh, pasar modalnya, juga akan bagus. Nah, tadi Bro sempat mention bentar nih, soal Donald Trump. Dimana pemilu Amerika Serikat, bulan depan akan ada, antara Donald Trump, dan juga Kamilah Hans. Penalas, dan disini kita bisa melihat, bahwa Donald Trump ini, sangat against, terhadap EV, atau electric vehicle. Dia lebih pro terhadap, oil, dan lain sebagainya. Dan berbagai kebijakan, yang bertetangan, dengan Joe Biden sebelumnya. Nah, bagaimana pandangan, Bu Michael, terhadap pemilu Amerika Serikat? Dan bagaimana dampaknya, terhadap Indonesia? Yang mana akan berdampak, di Indonesia? Karena kenapa? Indonesia pengen ekspor, nickel. Kalau misalnya, nanti EV sama, Donald Trump kurang disupport, bagaimana, dengan perusahaan-perusahaan nickel kita? Silahkan, Bu Michael. Oke. Prospects of all, kalau di tahun 2020, itu kita pilihnya Trump. Karena itu waktu itu, kita sandingkan dengan Biden. Karena kita waktu itu setuju, kalau seandainya Donald Trump terpilih, maka, pengusaha-pengusaha di Amerika, itu bakal dimanjakan. Kemudian, The Fed itu bakal mengeluarkan stimulus. Dan which is, itu benar. Setelah Trump kepilih, indeks kita terbang. Nah, untuk kali ini, menurut saya, pemerintahan US, pemilu di US, itu tidak, have a big signifikan, terhadap indeks kita. Itu pertama. Yang kedua, kenapa hanya terjadi? Kita tahu kalau Trump itu Republikan. Sementara Kemalah Haris itu Demokrat. Demokrat itu higher spending. Sementara Republikan lower spending. Trump ini pengusaha awalnya. Trump Tower, kemudian Trump Foundation, Trump Business, itu dengan pengalaman Trump mengelola ekonomi, ketika dia memimpin negara, kiblatnya itu adalah membela pengusaha. sehingga pajak bakal dipotong. Trump itu nggak suka perang. Kemudian dia lebih realistis. Kalau energi terbarukan, green energy, it's a very high cost. Perlu transisi dan waktu yang cukup panjang, dan biaya yang lebih besar. Jadi dia akan against terhadap EV, kecuali EV-nya Tesla ya. Jadi dia against terhadap BYD, terhadap NIO. Tapi dia membela, dia membela Elon Musk, dia membela Tesla. Kenapa? Karena, ya bagaimanapun orang Amerika, bagaimanapun perusahaan Amerika. Nah, tapi kalau kita lihat, nah so, yang kita khawatirkan dari terpilihnya Trump adalah, sebenarnya bukan masalah dia against EV, tapi dia against China. Itu yang menjadi trade untuk kita. Di saat China udah mau rebound, di saat China udah mau mengeluarkan stimulus, kalau Trump kepilih, nah itu jadi tantangan lagi tuh. Bagaimana jika terjadi trade war lagi? Kita pernah melihat trade war yang terjadi, dan itu efeknya lumayan. Contoh, waktu itu Tencent ya, harus bayar berapa sekian triliun, dia nggak boleh import check, karena check itu cuma Nvidia yang bisa keluarin, cuma Amerika yang bisa keluarin. Nah, jika Trump terpilih menjadi Amerika, dengan kediktatorannya dia, dengan style kemimpinan, kepemimpinan dia, China itu bakal ada kerepotan. Nah, sebenarnya, dan kemudian, dengan terpilihnya Trump, company, company, pengusaha-pengusaha besar yang ada di Amerika itu, bakal dimanjakan, pajak dipotong, kemudian insetif-insetif diberikan, subsidi diberikan, yang akibatnya apa? Dow Jones itu nggak jadi koreksi. Oke. Kita harapkan saat ini Dow Jones itu koreksi, duitnya pindah ke emerging market, dari negara berkembang ke negara, sorry, dari negara maju ke negara berkembang. Kenapa Tung Ting? Karena ketika cut price, ketika suku bunga dipangkas, uang itu bakal lari ke yang kemarin koreksi-koreksi. Ya, which is itu salah satunya Indonesia, China, Malaysia, India, Singapura, Malaysia. Nah, jadi, ketika Trump terpilih, hal ini nggak bakal nge-balance nih. Jadi, for this time, I just malah harus to win, meskipun charge-nya jauh lebih kecil. Yes, agui. Nah, kalau si Donald Trump itu resiko adalah trade war. Jadi, kalau teman-teman yang sempat mengalami trading ketika market 2016 sampai 2020, itu gejolak market sunnya cukup tinggi. Karena berbagai kebijakan trade war antara Amerika Serikat dan China yang mengibatkan market gonjang-ganjing. Karena itu saja, sebagai kita ketahui, China merupakan importin terbesar di Indonesia. Jadi, apapun yang terjadi di China itu, itu bisa terjadi. atau terdampak terhadap Indonesia. Seperti itu. Nah, bro, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sektor dan saham yang menarik, biar Bu Michael. Ya, ini kaitannya menaik perang di Timur Tengah. Ya, ini antara Israel dan Iran yang kabarnya terus memanas. Nah, bagaimana nih dampak perang ini terhadap Indonesia? Dan juga terhadap komoditas, terutama oil and gas. Silahkan. Nah, sebenarnya, perang di Middle East, perang di Timur Tengah, itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap commodity price. Itu satu. Dan apalagi terhadap ekonomi Indonesia, kita diketahui tidak punya perjanjian perdagangan yang signifikan terhadap negara-negara di Timur Tengah. Itu nomor satu. Kedua, tapi jika perang ini meluas dan menyentuh selat hormus, karena kita ketahui selat hormus, itu pasokan minyak dunia itu 20% di situ. Nah, itu harga oil, itu bisa di atas 100, 120, 130. Dan itu, akan terjadi boom harga komoditi. Tapi ini bukan boom harga komoditi yang sehat. Karena ini akan terjadi cost push inflation. Dan ketika perang ini terjadi, harga komoditi naik, most likely, Amerika sebagai negara yang paling besar memproduksi minyak, itu juga bakal melakukan something. Kalau menurut saya, Amerika itu justru nggak suka harga minyak naik. That's why OPEC tahun depan, itu proyeksinya bakal meningkatkan produksinya sekian ratus barel. Jadi, dibagi saya, perang saat ini, nggak terlalu signifikan terhadap harga komoditas. Hanya kecuali jika perang meluas sampai ke selat hormus. Which is menurut saya itu potensinya kecil. Itu satu. Kedua, yang perlu sedikit, yang menjadi concern saya soal perang itu adalah, yang kedua adalah OPEC yang tahun depan memproyeksikan untuk memproduksi lebih banyak barel. Dan itu akan membuat harga oil, ya maybe nggak akan tembus 100, stagnan, 70, 80, 70, 80, 60, 70, 80. Yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah, siapapun yang terpilih, Trump ataupun Kemalang Haris, akan ada tekanan, pressure untuk pemerintahan Amerika untuk mendukung Israel. Dan itu membuat, soon or later, mereka harus menaikin belanja mereka ke perang. Dalam 5 tahun terakhir, kalau nggak salah, itu belanja perang mereka itu 280-an triliun. Dan itu kayak, 4-5 kali free pot bisa dibeli. Dan itu ngebuat, kayak, most likely mau nggak mau, baik Kemalang ataupun Trump kepilih, yang harus terjadi di masa pemerintahan Amerika itu adalah potong suku bunga. Dan itu yang menjadi good things buat kita. Jadi sebenarnya, my view on war is not necessary. hanya kecuali jika perang ini meluas. Oke, jadi perang ini tak perlu dikhawatirkan, kecuali perang ini mengakibatkan, selat hormus ini tersandra. Sehingga 20% supply dari oil and gas ini tersandra, dampaknya bisa naik, harganya, dan itu bisa mengakibatkan inflasi di berbagai belah dunia. Salah satunya Indonesia merupakan net importer dari oil and gas saat ini. Tapi selama perang tersebut tidak mengakibatkan selat hormus ini tersandra, semua akan baik-baik saja. Dan sekarang saya akan persilahkan kepada rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, mengenai saham ataupun sektor, bisa tanya di kolom VNA. Dan buat rekan-rekan sekalian, saat ini sekolah sekitar juga ada sedang trading competition, Stock Wars Special Halloween Strategi. Jadi teman-teman bisa daftar di link Bionya Soekor Sekuritas dengan total hadiah lebih dari 300 juta rupiah. Sehatnya gampang, hanya buka rekening Soekor tanpa minimal deposit, teman-teman bisa langsung join trading competition Soekor dengan hadiah 300 juta rupiah. Jadi bisa buka sekarang di link Bionya Soekor Sekuritas dan juga join trading competition. Dan buat teman-teman sekalian, sekarang saya akan mulai ke pertanyaan sektoral sebelum saya membaca pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, yang pertama, kaitannya mengenai IHSG. Yang sempat merosot dari OTAH-nya 7900 ke area 7440 sampai 7450 dan sudah mulai terkonsolidasi. Pertanyaan kepada Brum Michael, apakah ini sudah merupakan good timing untuk mulai melakukan koreksi? Dan sektor apa yang paling terdampak dengan IHSG? Silahkan. Aku kasih iya chat ya. Ya. Silahkan. Nah. So, like this. Ini merupakan pergerakan IHSG sebelum ini kemarin rally dari sebelum cut rates ya. Jadi, IHSG itu meng-create pattern inverted hand and shoulders. Berapa target kenaikan inverted hand and shoulders itu adalah sepanjang head-nya. Nah, kalau kita tarik dari head ini, saya tarik ke neckline-nya adalah ya kurang lebih 7900. which is that's already reached the target menurutku 95% something. Nah, kemudian koreksi IHSG kali ini, this time, saya proyeksikan ke 7450. Nah, low-nya itu 7 7450. Ya, ya. Kurang lebih 7450. Kenapa saya bisa proyeksikan seperti itu? Karena saya tarik Fibonacci dari paling bawah, bottom-ling ini ke paling atas. Nah, I saw that koreksi IHSG maksimal ya, itu di Fibonacci 50. tuh, lihat ini titik-titik yang kena sedikit nih. Habis itu, dia mulai rebound. Nah, apakah rebound ini akan sustain ke atas atau justru malah balik lagi? Nah, di view saya akan naik ke atas. Opulik, aku benar. Amin. Amin. Karena kalau kita lihat foreign flow, ya, coba ya. Ada nggak foreign flow? sebentar. Eh, sorry, sorry. Ya, foreign flow per hari ini sudah mulai menunjukkan netbuy. dan saya perhatikan juga salah satu netbuy itu hari ini terjadi di saham banking seperti BCA, bank mandiri. Yes, net foreign buy hari ini terjadi di 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 quite good. Nah, jika memang kabinet dan salah satu katalis utama dari yang memungkikan IHSG kembali menyentuh 7500. Tapi at least 7700 dulu. Itu adalah penusunan kabinet baru. Kemudian, trade-nya adalah kalau kita katakan wah, ini IHSG rebound karena data ekonomi di China nanti bagus. that's too early. Ketika pemerintah memberikan stimulus, jangan cut kinerja negara. Kinerja company aja paling nggak satu kuartal untuk dibuktikan. Ya kan? Kita bahkan untuk mengetahui kinerja laporan keuangan terkadang tiga bulan kita harus nunggu tuh setelah satu bulan tuh laporan keuangannya baru keluar. Kadang-kadang dua bulan baru keluar. Apalagi suatu negara. Jadi stimulus yang baru diberikan satu bulan lalu in numbers itu perlu dibuktikan sampai akhir tahun ini. Oke. Nah so saat ini harga komoditas yang naik. Nikel yang lumayan naik. Iron ore yang lumayan naik. Oil sempat spike-spike sedikit. Itu terjadi karena bukan karena memang benar ada real team tapi karena ada respon dari investor di market. Dan itu yang ngebuat harga komoditas naik. Jadi di view saya ya komoditas kita bisa rasakan rally-nya sampai akhir tahun ini. Nanti di tahun depan itu pembuktian. Kalau in numbers China masih jelek. Karena kemarin baru keluar ya data ya. Ternyata PMI di China itu gak sebagus itu. Kalau seadanya nanti setelah pemberian stimulus dan tiga bulan kemudian data di China jelek. Wah itu tanda agak red flag untuk Januari, Februari, Maret. Itu red flag buat kita. Tapi untuk bullish sampai Desember I do agree. Oke. Jadi kita bisa melihat Bu Michael ini agree setelah konsol di area 74-75 YSG akan melanjutkan kenaikannya potensialnya akan menguji otam hanya lagi 79 dengan saham andalam selain banking dan komoditas. Itu saya setuju saya juga komoditas banget orangnya di dua saham ini. Tetapi ini akan bergantung kepada result China di akhir tahun itu seperti apa setelah ada stimulus ini. Jika result yang dikeluarkan di awal tahun mengenai tahun 2024 akhir itu kurang bagus. Nah ini merupakan area tinggi profit. tapi ketika bagus dan semakin membaik ini bisa menjadi arah yang bagus untuk saham-saham banking dan juga komoditas. Nah Bro Mikhail Bro Mikhail lagi Bro Mike aku mau nanya nih kaitannya mengenai dampak suku bunga terhadap sektor-sektor konsumsi kita. Seperti kita ketahui Indonesia waktu itu turunin suku bunga duluan 25 basis point di bulan September dan diperkirakan dengan Amerika kemenuai 50 Indonesia juga masih akan menurunkan suku bunganya lagi kisaran 25 sampai 50 basis point. Nah dari sektor-sektor konsumsi yang menarik oleh masyarakat ini sektor apa yang paling diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga selain tadi kita sebutkan banking dan juga komoditas. Silahkan Bro Michael. Retailers nomor 1 jadi pemangkasan suku bunga itu akan membuat uang yang ada di bank itu nggak mau disimpan harus dibelanjain harus diusahain gitu. Ngapain aku simpan di bank kalau seandainya dapat bunganya kecil? Nah itu mengakibatkan spending masyarakat akan semakin tinggi in such name kenapa consumer terutama retailers discretionary consumer discretionary kemudian consumer stateless itu tahun depan itu one of my top tips itu alasannya kenapa selain dari pemangkasan suku bunga ini kita bicara global kita bicara soal bang Indonesia juga kita bicara dari kebijakan Pak Prabowo yang mendukung demand dari lower middle income kemudian ketiga ini ada satu yang jarang lagi jarang jarang dibahas di mana-mana Pak Bernard di grup-grup saham aku lihat jarang dibahas kemudian di riset-riset analis juga agak jarang dibahas karena sektor ini dulu tahun 2011 hype banget kemudian selama belasan tahun mati suri tapi selama satu dua bulan kebelakang itu naiknya gila-gilaan tapi gak begitu rame dibahas yaitu CPO aku juga kelewat contoh ya aku ngeliat aku ambil LSEP dan contoh LSEP menyentuh 1100 dari bottom 750 itu 400 poin itu more than 50% kemudian DSNG contoh kita ambil dari awal tahun ya let's say Januari ayah Februari deh 500 DSNG ke 1000 itu beggar ya TAPG dari pembagian dividen atau bulan Mei itu bukan gak sampai awal tahun malahan itu 550 saat ini 930 itu beggar kita lihat Ali contoh Ali sorry ya Ali yang kita tahu yang plasmanya paling tua paling gak favorable likiditasnya juga kurang meskipun dia punya asra dari 5000 ke 6000 itu udah 20% insetif yang diberikan pemerintah terhadap CPO sektor salut kelapa sawit itu ternyata direspon positif oleh investor dan yang akung ya kalau saya perhatikan itu bukan lokal kebanyakan foreign wow nah apa proxy atau beneficiary dari CPO aku akuin aku juga lewat CPO aku gak punya proxy terhadap CPO porto aku juga gak ada CPO tau-tau aja naik-naik-naik karena dia kurang dikit dan kurang ada fluktuatif ya kolakuitasnya kurang yang diuntungkan dari kenaikan CPO itu adalah konsumsi masyarakat kalau aku di kampung aku kan tinggal di Kalimantan kalau harga karet naik kalau harga sawit naik itu penjualan mobil naik penjualan properti naik itu penjualan baju naik penjualan handphone juga naik jadi konsumsi retailers for me next karena kita lihat CPO udah seperti ini next itu bakal ada spending nih next bakal ada spending dari masyarakat dan itu iya bakal lari ke retailers dulu in such name for me mapi mapah ages amrt cbp indf that's good ya 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 oke jadi intinya tadi selain kita banking dan komoditas yang ini udah semua orang bahas nih tapi yang menurut bro terdampak terhadap suku bunga dan berbagai sentimen belahan dunia lainnya adalah retailers dan kedua yang paling bayangan dilihat adalah cbo saya juga kaget nih gila nih saham-saham gak liput tapi naiknya sudah gila ya konsisten tapi emang swingnya gak ada jadi mungkin orang-orang takut kalau lihat sahamnya naik terus seperti itu tapi ya gak masalah berarti belum berjeki nanti kita bisa cari entry pointnya dimana nah tadi setelah kita bahas sektor-sektor ada 4 sektor yang menarik yaitu banking komoditas retailers dan juga cbo saham-saham apa yang menarik nah kita akan bahas dari Q&A dari teman-teman sekalian yang pertama adalah kaitannya mengenai saham di sektor perbankan kalau menurut bro Michael di sektor perbankan apa yang paling oke nih di sektor perbankan nah jadi gini kodak rumor yang kita ketakui selama satu tahun kebelakang ya gak satu tahun dari year to death itu adalah bank kecintaan rakyat Indonesia 1 juta rakyat Indonesia itu adalah bank BRI itu punya masalah dengan NPL yang tinggi yang meskipun sampai saat ini dari laporan itu tidak terbukti tapi for what I love memang dari semua perbankan ini for big banks itu BRI yang paling merah yang paling jelek yang selalu paling outflow yang yang koreksinya paling dalam itu BRI betul kemudian yang paling bagus yang paling stabil BCA bang mandiri selanjutnya adalah BNI nah ketika era suku bunga tinggi yang paling diuntungkan adalah bank yang punya current account saving account atau KASA paling tinggi KASA yang paling tinggi itu dimiliki oleh BCA sama bang mandiri jadi current account saving account itu contohnya RDN RDN saham aku punya uang 1 miliar ya simpan disimpan aku buka rekening BCA disukur aku simpan uang 1 miliar kemudian aku belanja saham 100-200 juta kemudian 700 cash ini kan 700 juta ini disimpan di sekuritas enggak enggak disimpan di bank dipegang sama bank ada bunganya enggak enggak nah ini namanya current account saving account bank enggak bayar bunga ke kita atau bank bayar bunganya dikit tapi dia minjemin duit ke pengusaha dia minjemin duit ke orang yang kredit mobil apalagi kartu kredit bunganya tinggi banget KPR rumah tinggi banget selisihnya itu tinggi nah itu yang dinamakan dengan net interest margin jadi di era suku bunga tinggi seperti ini saat ini BI 6,25 ya ya sudah turun ke 6% 6% enggak heran kita lihat BCA dan bang mandiri often high tapi tahun depan ketika suku bunga di pangkas Bank Indonesia memang kasut bunga dan most more likely extreme pilihan selanjutnya adalah BNI atau BRI tapi karena BRI terkena NPL for me the best big banks the best finance tahun depan itu adalah BNI bukan BCA dan bang mandiri lagi nah kemudian ada satu lagi itu BRIS karena BRIS ini merupakan proksi bank syariah mungkin salah satu the biggest nation dan dia even belum masuk ke indeks-indeks luar negeri yang gede FTSE MSCI even belum masuk eh FTSE udah sorry FTSE dari middle caps naik ke big caps big caps nya paling bobot paling rendah dia masih punya ruang waktu untuk menaikkan likuiditas harga market sorry menaikkan likuiditas dan free floor dan market cap untuk di upgrade sampai big nah biasanya setelah FTSE next nya adalah MSCI nah kalau seandainya BR BRIS masuk MSCI ya most likely inflow yang masuk 14-15 triliun kurang lebih nanti IHSG itu udah bukan for big banks tapi 5 big banks karena dengan masuknya BR BRIS ke MSCI market cap nya akan kurang lebih dengan BNI jadi mungkin 2-3 tahun ke depan kita live begini udah bukan ngomong for big banks nanti anak cucu kita udah bukan ngomong for big banks 5 big banks musti neng ya BRI siantah dan BNI itu tahun depan itu my topics in finance oke jadi topik Michael saat suku bunga penurunan setelah sebelumnya di suku bunga tinggi BCA BMI berjaya tapi ketika suku bunga turun dan proyeksinya ekstrim kita juga setuju support tahun depan mungkin bisa dikisar 4-5% jadi ini kita bisa melihat bahwa yang akan menarik adalah BRI dan BRIS tapi sekali lagi disclaimer on pilihan dari tangan teman-teman masing-masing dan jangan lupa untuk buka rekening sukosekurtas jeling bio minimal 10.000 rupiah dan bulan depan ada trading competition special Halloween strategy yang mana teman-teman bisa menangkan hadiah 300 juta rupiah so jangan lupa buka rekeningnya sekarang juga dan setelah kita di sektor pebankan tadi saya udah menyebutkan disclaimer nanti ini juga semua disclaimer berlaku di sektor-sektor yang lain kita akan bahas saham-saham yang lagi hot juga di tahun 2024 ini yang mengantarkan Pak Pepe menjadi orang terkaya di Indonesia nah PMI mau tanya nih bagaimana saham-saham Pak Pepe saat ini kok sepertinya loyal sih silahkan gini there is a light stream case yang even asal seumur hidup aku di market aku gak pernah lihat seperti ini yaitu kemarin IHSG sempat terkoreksi cukup dalam itu karena brand airbay sampai tiga kali 25% 25% 25% bayangkan berapa market cap yang hilang berapa value yang hilang dari airbay ini dan pengumuman bahwa brand tidak masuk food seed di hari terakhir itu menurut saya quite light just like Cinta Fitri mungkin yang ke sebelas gitu dramanya kalah nah saat ini kalau kita perhatikan food seed brand bisa masuk jawabannya udah jelas enggak bukan masuknya this time gak masuk bukan artinya dia di block gak boleh masuk selamanya apakah bakal masuk MSCI di November kalau gak salah salah saya periode observasi untuk MSCI masuk itu di Oktober tanggal 21 sampai tanggal 30 which is itu kurang lebih 5 hari lagi kalau seandainya brand itu gak bisa merangkak di atas 8000 atau 9000 so di November ini maka brand bisa dipastikan tidak akan masuk MSCI nah mungkin di Maret bisa jadi that's why menurutku itu alasan kenapa saham Pak PP gak teman-teman apalagi kita lihat berita-berita yang bermunculan mulai dari ada potensi sedang diperiksa oleh OJK karena ada potensi transaksi semua segala macam jadi I think ya nyantai dulu lah saham Pak PP nyantai dulu lah ya ini untuk teman-teman yang high risk atau yang jantungan tapi sekali lagi sekarang malah ya kemana-mana karena banyak rumor mengenai saham-saham grupnya lagi diperiksa dan lain sebagainya jadi yaudah kita istriahat dulu banyak pilihan saham lainnya ada 700 saham di ISK tadi kita ada bahas banking nanti kita bahas yang lain supaya teman-teman ada pilihan lagi satu lagi Pak Bernard saham Pak PP itu nggak pernah jalan sendirian kalau jalan itu pasti barengan jadi kalau seandainya berendah jalan PTRO ikut jalan TPI ya ikut jalan yang lain itu ikut jalan gitu jadi kalau udah 5 satu jalan biasa 4-5 lainnya itu ngekor jadi kalau udah satu agak batuk yang lain juga ikut gitu tapi ada satu yang agak menarik nih kalau Bernard ini aku bicara secara teknikal aja ya karena kalau kita bicara valuation kita bicara earning mestinya nggak masuk bicara dividend juga itu nggak masuk nah itu PTRO for me PTRO quite interesting kayaknya Sukor juga ada buat riset deh soal PTRO kalau nggak salah ya betul sekali nah for me PTRO itu ini salah satu teknikal teknikal yang saya suka yaitu dia selalu meng-create all time high dan di ujung ini di side list yang ada di ini dia berusaha ngelewatin resist kayak udah 1 2 3 4 5 6 7 kali udah nggak bisa lewat once ini lewat 14.500 atau 15.000 deh lebih amannya pakai 15.000 oke ya 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 nah ini ascending triangle dan they have a good target bisa 18.000 tapi ini sekali lagi sekali mark on karena ini quite high risk untuk untuk dijadikan dalam profile resiko itu termasuk resiko yang tinggi untuk saham-saham seperti indius oke jadi ini ada saham yang menarik dari grup PP yaitu PTRO jika dia breakout area 15.000 tapi sekali lagi ini high risk karena dia udah mencapai all time high-nya dan secara valuasi dia sudah cukup mahal jadi teman-teman bisa perhatikan itu rekomendasi dari KOMI mengenai saham B nah selanjutnya tadi yang belum dibahas sama KOMI yang juga diuntungkan biasanya saat cukup bunga turun yaitu properti karena biasa KPR akan mulai rame saat cukup bunga turun bagaimana pandangan POMI kaitannya mengenai saham properti well di properti kita saat ini udah ada PANI ya PANI itu termasuk salah satu yang cashnya gede sementara kalau aku perhatikan dari terakhir komposisi pemejaan saham yang baru masuk PANI dari total fund yang ada di seluruh di Indonesia itu masih kecil nah jadi menurutku dengan pindahnya PANI dari sektor apa ya basic industry kalau gak salah sebelumnya karena dia kan backdoor listing jadi berubah sektor dari basic industry pindah ke properti yang baru masuk gede itu JP Morgan setelah JP Morgan fund-fund lokal itu baru mulai bertahap pindahin portfolio-nya ke PANI mau gak mau harus beli karena ketika mereka punya proxy beli properti yang dulu belinya BSD atau Sumarekon atau Ciputra mereka harus masukin PANI karena mau gak mau cashnya juga gede nah itu satu jadi properti menurutku PANI still good satu apalagi terakhir baru-baru ini seminggu atau dua minggu Pak Prabowo memunggungkan bahwa insentif pajak pemberian rumah itu 16% dipotong that's very big gitu dan itu untuk rumah mewah lagi kita tahu rumah mewah itu ya spesialisnya Bumi Serpong Sumarekon kemudian itu 1 meter persegi udah 20 juta sampai 40 juta nah itulah yang akan mendapat keuntungan di tahun depan nah jadi properti menurutku is a good fix untuk tahun depan cuman we know hampir semua sum properti geraknya tuh slow cukup stabil kecuali PANI ya karena untuk PANI lebih volatil nah tapi menurutku tahun depan Sumarekon itu quite good karena kalau aku perhatiin Sumarekon bukan cuma owner yang beli itu forengnya juga rutin akumulasi kalau PANI 50-50 rame retailnya rame akumulasinya juga oke tapi masih 50-50 tapi forengnya juga cukup aktif jadi menurutku PANI Sumarekon BSDE tahun depan itu still have upside kita bisa perhatiin Sumarekon PANI dan BSDE untuk halaman strategi di sektor properti tadi kita begini bahas ini karena kita bahasnya kan agak panjang nih ya kalau bener ya iya dong bener nyatai aja malam hari ini kita kasih bonus deh jarang-jarang pertama karena agak panjang aku pakai chatnya weekly nah ini Sumarekon kita lihat nih di weekly dia udah ngecreate pattern double bottom nah pattern double bottom ini kalau aku tarik targetnya itu bisa ngeletap around 1000 mungkin gak sih ya menurutku di 2019 aja Sumarekon pernah 1300 bahkan dia pernah mendekati 2000 1000 aja itu bahkan belum balik dari 10% dari kemarin jadi ini quite good menurutku Sumarekon apalagi di weekly MA200 di weekly dia lagi stay di MA200nya kalau dia mampu mempertahankan RL ini kemudian ngelewatin titik 750 nah nextnya itu Sumarekon ke 1000 oke lalu PSD silahkan nah buku Mr. Kong ini juga one of my top picks kita lihat MSCD ini daily aja aku pakai dia naik kenceng banget kemudian koreksi eh sorry belum keputar ngeliatnya jidatku ini MSCD dia naik kenceng kemudian MSCD koreksi tuh dari 1300 sampai 1100 MSCD nya pun turun tapi turunnya gak ngelewatin titik 0 aku paling suka pola-pola MSCD seperti ini karena koreksinya ketika gak ngelewatin titik 0 artinya dia masih mempertahankan uptrend nya dan kemudian udah golden cross ini buat yang yang biasa pakai TA harusnya ngerti nih aku udah agak-agak lupa nih ini namanya golden cross harusnya nah SD menyerupai pergerakan dari SMRA juga jadi ini bisa aku katakan very high sideways ini rectangle pattern sideways yang cukup gede kalau kita lihat aku pindah ke weekly nah kalau di weekly baru kelihatan ini patternnya kok agak-agak mirip ya Pak Bernard ya antara Sumatron dan BSDE nah bedanya BSDE udah break dan ini aku bisa katakan bukan double bottom lagi ini triple bottom oke menarik nih BSC menurut saya iya menurut saya ini menarik Pak Bernard nah targetnya 1600 sebisanya dapat di dekat-dekat di bawah 1200 lah sebisanya ya tapi it's a long game karena property is not that easy move-nya setiap naik terlalu kenceng biasa ada aja funding reduce setiap naik terlalu kenceng biasanya yang punya barang gede wah ini kesempatan jual dulu di short dulu kalau kita FOMO-FOMO di atas biasanya buruk ujung nerah dulu buruk ujung cut cost biasanya karena kan fund management di Indonesia kan AUM untuk equity fund kan sering stagnan ya jadi memang kalau ada potensi bisa exit atau take profit biasa ada take profit apalagi apalagi yang aku tahu ya banyak fund manager yang proxy-nya itu yang komposisi portfolio-nya itu dia masukin property sebagai top portfolio mereka nah jadi contoh kalau fund manager punya 1 triliun AUM dia udah punya 90M property kalau property-nya BSD contoh kemudian naik 10% lagi which is itu udah lebih dari 10% dan itu gak boleh kan equity fund itu cuma boleh punya 10% saham maksimal jadi kalau seandainya BSD kayak Pani deh contoh kalau ada satu fund manager equity fund dia punya AUM 500M contoh dia udah punya 50M Pani Pani naik 10% any cost dia wajib jual bagaimanapun dia mau jual Pani naik lagi dia harus jual dia harus jual untuk mempertahankan 10% itu jadi kalau saham-saham yang banyak fund manager-nya yang proxy-nya itu lebih banyak lebih banyak foreign nah biasanya kalau naik kenceng-kenceng ada yang jual kecuali ada biggest inflow yang datang entah dari mana nah biasanya yang jual tuh gak mau beli di atas biasanya gitu oke clear ya teman-teman buat sektor property dan selanjutnya kita akan bahas sektor yang lain kita akan bahas kaitannya mengenai sektor batubara PT PA Indi dan Bumi bagaimana pandangan komatoyo batubara ini sedikit menarik waktu itu aku nge-live sama cicut air itu di depan dua ribuan orang aku nanya sama cicut air mungkin gak sih adaro keempat ribu adaro aku lihat ini keempat ribu soalnya kurang lebih 3-4 minggu mungkin teman-teman disini ada ada kali yang nonton nonton lagi disini waktu itu saksinya dua ribuan orang cuman waktu itu kenaikannya cuman sama adaro bahwa ternyata adaro itu mau melakukan spain off terhadap bisnisnya which is kita bisa abaikan batubaranya jadi itu kenaikannya bukan karena batubara tapi kenaikannya karena memang ada corporate action yang menarik bagi investor nah so bagi saya adaro masih bisa ke 4 ribu saya lihat tadi akumulasinya ada yes 4 ribu 4 ribu 100 adaro masih bisa cuman that's quite risk kenapa karena adaro begitu dia mengeluarkan AAI selama ini adaro dapat dapat apa kita di adaro dapat dividen tinggi bukan dari ada MR nya bukan dari yang lainnya tapi dari AAI nya AAI nya dilepas nah jadi nanti kalau teman-teman masih pegang adaro di saat AI sudah dilepas teman-teman jangan harap dividen lagi itu itu dividen-dividen besar terakhir setelah penjualan AAI nah so adaro menurutku masih ada upset tapi beresiko nah yang kedua kenapa aku suka batubara kebetulan Pak Bernard juga bahas kita tahu interseasons itu sebentar lagi akhir tahun kemudian kita tahu 13% oil di seluruh dunia itu dikonsumsi oleh China kemudian permintaan call batubara China itu selalu seiring dengan permintaan minyaknya gak mungkin minyaknya dia pesan gede lalu callnya gak ada gak mungkin nah jika seandainya ekonomi China beneran pulih dimannya pulih permintaan batubara itu bakal pulih dan bisa membuat harga new cash to call itu lumayan naik per hari ini ya kalau gak salah year to date call itu udah naik 28% kalau gak salah 23% atau 24% aku lupa dan cadangan devisa kita kan barusan keluar ya pas sebelum kita itu jam 7 jam 8 cadangan devisa kita track balance kita membaik meskipun ekspor dan import turun tapi ternyata dari komposisinya kita ditolong sama kenaikan batubara nah pada naiknya belum seberapa tuh nah so ini yang perlu kita pantau bareng kita pantau bersama kalau ekonomi di China pulih kemudian harga call pulih waduh apalagi didukung dengan royalti batubara yang kemungkinan akan dipangkas oleh pemerintah Pak Prabowo itu indi PTBA ya itu indi PTBA deh harusnya indi PTBA oke luar biasa karena kalau adaro ada risk gitu iya karena adaro juga pernah lagi dituarin jadudah ada risiko karena relinya udah cukup signifikan dibanding yang lain nah ini kita pertanyaan terakhir dari teman-teman ini udah banyak kita fokus ke yang tadi di mention sama aku Michael Young aja healthship Aali DSNG bagaimana aku Michael Young untuk strategi tiga saham ini karena mereka udah relinya tinggi juga coba ya kita lihat ya governmentnya dulu halo halo ke Michael Young kita tunggu ke Michael lagi keluar kepencet sepertinya saya chat ke Michael Young dulu dan pertanyaan terakhir adalah cerita kaitannya mengenai LSIP Aali dan DSNG bagaimana kita tunggu dari bro Michael Young saya accept lagi halo bro ya sorry ke pangkas tadi masalah ya kita lihat LSIP jadi LSIP itu terjadi perubahan trend dari downtrend downtrend channeling seperti ini kemudian dia berhasil ngelautin downtrend channelnya downtrend channelnya itu juga diiringi dengan volume yang besar oke nah kita lihat penembusan downtrend channel ini itu dengan volume yang besar sekali nah artinya channel ini itu di confirm divalidasi oleh market nah kita lihat cuma sayangnya targetnya udah sampai biasa kalau dari point of view technical begini udah gak udah gak work untuk masuk meskipun kalau kita lihat dari buying power ya dengan break seperti ini dan ada volume di atas ini kenaikan itu masih bakal lanjut nah yang harapan aku adalah seperti ini 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 2 case 2 case yang mungkin terjadi di LSIP ini plan yang biasanya aku buat pribadi kadang aku buat untuk grup juga seperti ini ini posisi ini kan chart weekly LSIP harga 1125 itu adalah resistance yang kuat banget ya dan ini persimpangan jalan lewat atau enggak kita gak tahu kalau market lagi merah atau market lagi koreksi kalian kena koreksinya pasti lumayan sakit tuh nah it will be very good seandainya ya seandainya LSIP terkoreksi tapi enggak melebihi koreksi dari titik ini alias di angka 950 so for me kalau mau beli LSIP kalian cicillah dari 1000 sampai 950 kalau dia mampu mempertahankan 950 atau biasa saya spare tuh sampai 900 jadi 950 900 jadi kita hati-hati dulu ya untuk saham-saham CPO waspada profit taking kita bisa beli di area pullbacknya di kisah RSB 50 sampai 900 yes dan jika 1125 lewat maka LSIP itu punya target ke titik tertinggi di tahun 2020 di masa jaya-jayanya CPO yaitu 1500 lumayan nah jadi dua skenario nih nah skenario ini saya temukan di BRMS kok berbat cuman BRMS ini gak ada retrash-retrashnya jadi kita juga putusin AK jadi saya gak pake weekly ya pake daily nah waktu itu kita melihat BRMS seperti ini belum oke weekly deh nah kita melihat BRMS seperti ini candle yang ini tuh belum ada ya Pak Bernard ya begini dia kita juga membuat proyeksi ini inverted tenancy holders nah kemudian di dalam grupku aku bilang tapi biasanya yang seperti ini kalau volume kenceng akumulasi kenceng jangan harap koreksi biasanya biasanya langsung break gak ada tuh buat handle lagi biasanya gak lama setelah break terus dia langsung kenceng nah kejadiannya seperti ini nah ini juga terjadi di L-SIP nah cuman aku gak begitu ya ngikutin L-SIP karena harus kuakuin aku kelewat ya apakah ada koreksi atau enggak aku gak tahu tapi ya itu bisa dipantau bareng lah biasanya yang paling sederhana gini kalau teman-teman punya uang 1 juta nih mau beli sekarang takut kalau dia koreksi kalau gak beli takut juga dia naik yaudah dari kalau punya uangnya 1 juta beli dulu kayak 200 ribu 300 ribu kalau dia lanjut naik average up kalau dia turun ya kita bisa perbaiki average di bawah ini bukan average down loh ya lebih ke money management gitu jadi narok sendal istilahnya ya narok sendal yes istilah paling populer yes yes wah thank you buat malam hari ini ini luar biasa banget hari ini bersama Michael kita all time selalu bersama Michael lewat 1800 tadi terima kasih dan sebelum ditutup saya ini akan ke teman-teman nanti bisa lihat reviewnya dari awal sampai akhir kita diskusi satu jam lebih hanya di IG Sokorskuitas dan yang ingin buka rekening Sokor dan join dan di kompetisi jangan lupa buka dealing bio bro Michael silahkan apa closing statement menjelang kita hal strategi sektor dan sama apa yang menarik buat para co-dopers silahkan yes dari pemerintahan dari pemilihan kabinet terbaru ini saya optimis saya dengan Sukor saya setuju dengan pandangan Sukor semoga kita semoga kita semoga indeks indeks bisa pulih kemudian inflow dari China itu kembali lagi ke kita dan nomor 1 itu kita boleh lihat finance kemudian commodity nah di akhir tahun ini kita masih akan menerima beberapa katalis positif yaitu mulai dari pemangkasan suku bunga kabinet yang baru dan kemudian ada potensi pulihnya apa kebijakan-kebijakan dari pemerintahan baru yang bisa menentangkan minat dari investor jadi let's enjoy until until this year end thank you bro Michael jadi intinya helos strategi 2024 akanlah ada dengan pemerintah yang baru dan berbagai stimulus lainnya dan mudah-mudahan kita bisa cuan bareng Sukor Sekuritas dan bro Michael dan jangan lupa buka rating Sukor dan join trading competition kita sekali lagi terima kasih bro Michael akhirnya kita bisa bergabung di satu frame lagi dan see you di Jakarta saya ke Ponte ya siap thank you terima kasih bro Michael buat malam hari ini bye-bye bye-bye